Kenapa saya bilang fleksibel? Bisa ditekuk. Dinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari bagaimana sebuah benda bergerak ketika didorong oleh gaya tertentu. Nah, kru hutata berkesempatan untuk mengunjungi kantor seorang dosen Nanyang Technological University Singapore. Nama saya Teguh, Teguh Cahyo Widodo. Saya saat ini bekerja sebagai dosen di NTU, Nanyang Technological University, Singapore. Di bawah Fakultas College of Engineering, jurusannya di School of Mechanical and Aerospace Engineering. Bidang riset Pak Teguh adalah dinamika non-linear, yang mungkin beberapa istilahnya sudah akrab di telinga kita, seperti Chaos Theory dan Butterfly Effect. Tapi, kali ini kita akan membahas tentang... UAV itu istilah umum, kan singkatannya Unmanned Aerial Vehicle. Semua yang terbang, nggak ada orangnya, itu disebut UAV. Saat ini, UAV telah diaplikasikan di beragam area di kehidupan kita. Mulai dari fotografi, pemetaan perkebunan atau daerah yang berbahaya, sampai untuk pengawasan militer. Pada dasarnya, ada dua tipe UAV. Yang pertama adalah Fixed Wing atau yang sayapnya diam, dan yang kedua adalah Moving Wing atau Rotary Wing yang menggunakan propeller atau baling-baling. Saya tadi bilang kalau Rotary Wing kan gesit ya. Gesit tapi karena dia terus berputar, dia perlu power yang gede. Kalau Fixed Wing, dia kan nggak muter kayak pesawat itu ya. Sayapnya diem, sayapnya statis. Power yang dia butuhkan lebih kecil. Keuntungannya apa? Bisa terbang lebih lama. Tapi maneuveringnya jelas lebih rendah. Karena kita nggak bisa segesit itu. Biasanya Fixed Wing banyak digunakan untuk aplikasi militer. Sebab lebih mengutamakan UAV yang bisa terbang lama. Namun problemnya adalah UAV jenis ini kurang gesit. Selain itu, pesawat yang kecil tapi bersiap lebar membawa masalah ruang penyimpanan. Dan struktur sayap yang kaku juga menimbulkan masalah ketika harus berhadapan dengan angin ribut. Lagi ada turbulensi, pesawatnya bergetar. Nah, bayangkan kalau pesawat itu bawa kamera. Kamera kita kan direkamannya jadi goyang-goyang sekali. Itu kekurangannya salah satunya kalau Fixed Wing. Biasanya bagi seorang peneliti, masalah-masalah adalah bahan bakar untuk melahirkan ide-ide penelitian. Lantas, sebagai seorang peneliti, solusi apa yang ditawarkan Pak Teguh untuk mengatasi masalah tersebut? Fixed Wing untuk UAV, tapi wingnya itu fleksibel. Artinya, ini ya, jadi kalau ini UAV, ini di sini ada badannya, badan pesawatnya. Ini cuma sayapnya saja yang saya tunjukin di sini. Tapi ini relatively fleksibel dibanding dengan sayap pesawat pada umumnya. Kenapa saya bilang fleksibel? Bisa ditekuk. Jadi untuk penyimpanan akan lebih mudah. Kalau ada badannya di sini, kita tinggal tekuk, lebih ringkas, jauh lebih ringkas. Itu yang alasan pertama kita pakai Fixed Wing. Yang kedua, untuk mengatasi tadi yang dibilang angin ribut tadi. Kalau misalnya sayap ini kaku, kayak yang ada pada pesawat pada umumnya. Ketika diterpa angin yang ada turbulensinya, sayapnya bergetar termasuk badannya juga ikut bergetar. Tapi bayangkan kalau sayapnya fleksibel seperti ini. Ketika ada angin turbulensi, sayapnya akan bergetar, tapi diharapkan itu nggak akan merambat ke badannya. Jadi badannya relatif lebih kaku. Kalau kita pasang kamera, kamera relatif nggak bergetar dibanding dengan kalau kita pakai Fixed Wing. Tapi solusi ini juga menghadapi tantangan yang lumayan besar. Pesawat memiliki bagian yang disebut aileron yang mengatur naik turun pesawat dan juga flap yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengereman. Pemasangan aileron dan flap tidak dimungkinkan pada fleksibel wing yang diajukan oleh Pak Teguh. Pertanyaannya menjadi, gimana cara kita mengubah bentuk pesawat, bentuk sayap pesawat, seperti yang ada pada pesawat umumnya, tapi tanpa menggunakan aileron dan flap. Jadi yang kita lakukan adalah kita mengubah bentuknya secara langsung pada sayapnya. Salah satu yang kita lakukan di sini adalah dengan menggunakan kabel di sini. Jadi kabel ini ditarik lewat sini melalui di sini ada motor di sini. Sehingga kalau motor ini berputar, kabel ini akan tertarik dan penampang sayapnya akan berubah. Nah, ini yang membuat UAV ini akan mampu bermanuver kemudian. Perancangan sayap fleksibel yang dapat berubah bentuk ini diawali dengan pemodelan matematis untuk menentukan bentuk ideal guna menghasilkan gaya angkat tertentu pada kecepatan tertentu. Setelah itu akan dibuat bahan cetak dari aluminium yang ditempa untuk membentuk karbon fiber sesuai bentuk yang telah dirancang. Sayap ini nantinya akan diuji di terowongan angin atau wind tunnel untuk mengecek apakah sayap sudah sesuai rancangan atau belum. Jika sudah oke, badan pesawat akan dirancang. Seluruh komponen akan dipasang dengan catatan, berat total dari UAV tidak melebihi batasan yang sudah dihitung. Sekali lagi, terowongan angin menjadi lab pengujian sebelum akhirnya UAV bisa mengikuti uji terbang. Tapi pertanyaannya sempat gagal nggak ya waktu mengalami serangkaian tes itu? Oh ya sering, sering wind tunnelnya aja kita melakukannya beberapa kali pas kita coba sekali ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita desain lagi, kita ubah lagi kontrolernya segala macam kita melakukannya mungkin ada 2-3 kali iterasi. Sementara pada saat flight testnya, pada saat kita tes terbang itu kalau nggak salah kita pun sudah memecahkan pesawat 4 atau 5 kali. Jadi kontrolernya tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, tidak sesuai dengan apa yang udah kita tes bikin tunnel. Kita jatuh, pecah, kita bikin lagi, kita bikin lagi, itu ada beberapa kali. Tapi itu bukan masalah besar ya. Yang namanya riset ya, itu adalah hal yang rumrah. Bahkan kegagalan pada riset itu adalah suatu sumbangsi juga buat riset. Jadi jangan dipandang rendah riset yang tidak berhasil karena riset yang gagal tetap memberikan sumbangsi untuk teknologi itu sendiri. Terima kasih telah menonton!